Kamu udah punya toko di Shopee tapi masih sepi yang beli, atau bahkan sama sekali nggak ada yang beli, terus belum pernah dapet orderan pertama dan toko Shopee kamu juga belum pernah kecatur. Gimana ya caranya supaya produk kamu cepat laku dibeli sama pembeli dan toko Shopee kamu banjir orderan? Penasaran? Simak terus yuk! Halo semuanya, balik lagi sama aku, Devi Ananda. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas cara sukses toko di Shopee banyak pembeli terbaru 2022. Oh ya teman-teman, jadi sebelumnya aku minta maaf sama kalian kalau semisalkan bulan ini aku bakalan jarang banget untuk aku omiten, karena sekarang aku posisinya beda sama studio yang biasanya aku bikin video. Jadi disini aku lagi ada kegiatan kampus, rumahku di Palembang, dan aku sekarang lagi ada di Jawa Barat, jadi di Sumatera Selatan, terus aku sekarang lagi ada di Jawa Barat, jadi lumayan ambil jauh, dan aku bikin video ini seadanya, tapi aku harap kalian bakalan tetap enjoy untuk nonton video aku. Buat yang penasaran, jangan lupa untuk di-like dulu videonya. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk di-kombol subscribe serta klikin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian ingin banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar usaha online shop dan juga seputar shopping. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, langsung aja disini kita bakalan bahas langsung ke inti videonya ya teman-teman. Bagaimana caranya produk kita yang ada di Shopee itu bisa dibeli sama banyak pembeli. Nah, disini kita harus bisa memposisikan diri dulu nih sebagai pembeli. Nah, biasanya kan kalau kita mau beli barang di Shopee, kita itu bakalan searching kan di halaman pencarian Shopee. Semisalkan kita mau cari jilbab. Nah, itu kita klik aja di situ jilbab. Nanti si Shopee bakalan ngerekomendasiin seller-seller ataupun penjual-penjual yang ngejual banyak jilbab. Nah, itu nanti kita sebagai pembeli, kita bakalan pilih-pilih nih kira-kira produk mana yang pengen kita beli. Nah, jadi kalau seandainya kita mau jualan di Shopee, itu ada 3 poin penting yang kita harus lakuin dan harus kita perhatiin nih teman-teman. Itu yang pertama, gimana caranya produk kita itu bisa tampil di halaman pencarian Shopee. Kemudian kalau produk kita udah tampil nih di halaman pencarian Shopee, gimana caranya supaya pembeli itu mau klik produk yang kita jual. Nah, kalau seandainya produk kita udah diklik sama pembeli, kemudian yang ketiga, gimana caranya kita ngeyakini pembeli untuk beli produk yang kita jual. Nah, ketiga poin inilah yang bakalan kita bahas. Nah, langsung aja di sini untuk yang pertama, kita bakalan bahas gimana caranya supaya produk kita ini muncul di halaman pencarian Shopee. Cara yang pertama, kalian bisa ngelakuin yang namanya optimasi judul produk. Nah, di sini aku bakalan kasih sampel untuk judul produk aku yang ada di Shopee. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, kalau aku itu jualan gantungan kunci motor, mobil, tas, akrilik, custom, foto sendiri. Nah, di sini kan aku jual produknya itu gantungan kunci. Nah, kalau kita mau upload produknya di Shopee, itu kita jangan tulis hanya cuma gantungan kunci aja. Tapi kasih aja kata kunci-kata kunci yang masih relevan dengan produk yang kalian jual. Nih, contohnya pengen kayak aku kan, aku kan jualan gantungan kunci, terus aku tambahin gantungan kunci motor, mobil, tas, akrilik. Nah, nanti kalau semisalkan ada pembeli yang cari produk gantungan kunci motor, itu kemungkinan produk aku bakalan direkomendasiin sama Shopee juga itu semakin besar. Karena produk aku itu kata kuncinya sama, sama dengan produk yang dicari sama pembeli. Nah, terus kalaupun semisalkan nanti ada customer yang cari gantungan kunci mobil, nah itu kemungkinan produk aku juga bakalan direkomendasiin sama Shopee. Nah, jadi disini catatan buat teman-teman, kalau mau tambahin judul produk kalian di Shopee, itu harus banyak mengandung kata kunci. Nah, gimana kak cara cari kata kunci? Nah, kalian bisa cari aja di halaman pencarian Shopee, kalian cari aja semisalkan produk yang kalian jual. Contohnya kayak aku ini kan, aku itu kan jualan gantungan kunci. Nah, itu biasanya nanti ada beberapa pilihan kayak direkomendasiin sama Shopee. Nah, teman-teman bisa ambil kata kunci dari situ, karena itulah biasanya kata kunci yang sering banget dicari sama pembeli. Cara yang kedua yang bisa kita maksimalin supaya produk kita muncul di halaman pencarian Shopee, yaitu optimasi deskripsi produk. Nah, biasanya kalau aku kasih deskripsi produk aku di Shopee, itu untuk paragraf awal, itu aku masukin lagi judul produk yang aku jual. Itu gunanya supaya kata kuncinya itu lebih ngemah, jadi supaya Shopee itu bakalan bisa ngerekomendasiin produk yang aku jual. Nah, setelahnya itu biasanya aku kasih deskripsi dari produk yang aku jual. Itu biasanya aku kasih kenapa orang-orang itu harus beli produk yang aku jual. Nah, kemudian di deskripsi selanjutnya, kalian bisa masukin deskripsi ataupun detail dari produk yang kalian jual. Misalkan kalian jualan hijab, ya kalian tulis barangnya apa, ukurannya ada berapa aja, warnanya ada apa aja, kayak gitu. Terus, di bagian bawah itu biasanya aku tambahin lagi kata kunci. Nah, kata kunci ini sama kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya, itu kalian cari aja di pencarian Shopee. Produk apa yang kalian jual, itu nanti si Shopee bakalan ngasih rekomendasi-rekomendasi yang sering dicari sama pembeli. Nah, kalian ambil saling dari situ, terus kalian masukin di deskripsi produk yang kalian jual. Cara yang ketiga, supaya produk kamu bisa dicari di halaman pencarian Shopee, kalian bisa menfaatin yang namanya fitur naikkan produk. Nah, gimana cara untuk menaikkan produknya, Kak? Nah, di sini kalian tinggal buka Shopee, terus kalian klik saya, terus kalian klik di pojok kiri atas toko saya. Terus, kalian scroll ke bawah, ada tulisan produk, kalian klik. Kemudian, kalian pilih produk mana yang mau kalian naikin. Nah, di sini ada titik tiga di sebelah kanan, kalian klik, kemudian kalian klik aja yang naikkan produk. Nah, untuk naikkan produk ini, kalian wajib banget ya, supaya produk kalian itu nggak tenggelam. Jadi, kalau seandainya kalian pakai fitur naikkan produk ini, itu kayak ibaratnya kalian itu pakai iklannya yang gratis dari Shopee. Dan di sini, kalian bisa naikin produk itu sebanyak 5 produk yang bisa kalian naikin. Terus, itu berlakunya 4 jam sekali. Nah, setelah 4 jam, kalian harus naikin produknya lagi. Jadi, di sini kalian harus rajin-rajin untuk naikkan produk yang kalian jual, supaya produk kalian itu bisa tetap up di Shopee. Nah, jadi itulah, teman-teman, cara yang bisa kita lakuin supaya produk kita itu bisa muncul di halaman pencarian Shopee. Jadi, ketiga cara yang tadi harus banget untuk kalian lakuin. Nah, kalau seandainya produk kita udah muncul nih di halaman pencarian Shopee, berarti langkah selanjutnya adalah gimana caranya supaya pembeli itu mau klik produk yang kita jual. Itu yang pertama, kalian bisa yang namanya optimasi foto produk. Nah, jadi di sini, kalau kalian mau jual di Shopee, foto produk yang kalian tampilkan itu harus yang bagus dan yang menarik. Supaya apa? Ya, supaya pembeli mau klik produk yang kalian jual. Nah, jadi di sini teman-teman wajib banget ya harus pastiin foto produknya emang kualitasnya udah kalian sedihain yang bagus banget. Nah, di sini untuk foto produk yang aku jual, teman-teman bisa lihat contohnya tuh di sini ya. Ini contoh produk aku di Shopee, itu foto produknya udah aku kasih yang menurut aku semenarik mungkin dan sebagus mungkin menurut aku. Nah, jadi di situ teman-teman juga bisa tambahin foto produknya yang ada di modelnya atau teman-teman jualan hijab juga bisa tambahin aja fotonya yang dipakai sama modelnya. Terus teman-teman juga kalau misalkan kayak ada penawaran-penawaran spesial, kalian bisa banget loh cantumin penawaran spesial kalian itu di foto produk yang kalian jual. Terus ini yang menurut aku penting ya, kalau seandainya kalian baru mau jual di Shopee, itu kalian jangan siapin hanya cuma satu foto. Jadi wajib banget untuk menyediain beberapa pilihan foto produk ya, jadi kalian harus upload di Shopee itu lebih dari satu foto. Misalkan kalau kalian punya banyak warna juga, menurut aku harus dicantumin sih. Jadi, misalkan warna navy, kalian harus punya foto produk yang warnanya navy. Kemudian kalau ada produk kalian yang warnanya hitam, berarti foto produk kalian juga harus ada warna hitamnya kayak gitu teman-teman. Terus buat kalian yang tanya, kak gimana untuk cara ngedit foto produknya? Untuk ngedit foto produk itu aku pakai aplikasi Peace Art sama aplikasi Kanvana. Teman-teman bisa pelajarin dua aplikasi ini. Cara yang kedua yang bisa kalian lakuin supaya orang lain itu mau klik produk yang kalian jual, itu harganya jangan mahal-mahal. Nah, tambah lagi kalau seandainya teman-teman baru mulai dia jual di Shopee, itu kalian harus banget bisa yang namanya reset harga pasaran. Nah, jadi contohnya aja produk aku yang tadi, gantungan kunci, itu teman-teman coba cari aja di Shopee, kira-kira orang-orang itu jual dengan kisaran harga berapa. Nah, teman-teman bisa samain, ataupun kalian bisa pemahalin sedikit, ataupun kalian murahin sedikit. Tapi kalau misalkan kalian emang jualnya pengguna banget, nah kalian bisa jual produk dengan harga yang murah-murah dulu aja. Nah, nanti secara bertahap, kalau produk kalian udah laku dipilih sama pembeli, terus ada ulasannya, itu secara bertahap bisa kalian naikin lagi harganya. Nah, langkah selanjutnya, kalian juga bisa nih manfaatin fitur Shopee yang namanya harga coret. Nah, semisalkan kalian jualan produk dengan harga Rp50.000. Di aplikasi Shopee, kalian jangan tulis aja Rp50.000. Langkah lebih baiknya, kalau kalian tulis di situ Rp100.000, terus kalian atur harga coretnya, terus yang tertampilkan adalah harga Rp50.000-nya. Nah, jadi kalau harga coret ini menurut aku kayak permainan si penjual aja ya, supaya kita itu kalau jualan seakan-akan memberikan harga diskon kepada pembeli. Jadi, biasanya pembeli itu kan suka sama yang namanya diskon. Nah, menurut aku ini wajib banget teman-teman untuk bisa atur harga coretnya. Nah, untuk cara atur harga coret, itu kalian bisa cek video aku yang ini, udah aku bikinin videonya, kalian bisa cek di sana ya. Nah, oke teman-teman, jadi itulah cara supaya orang itu mau klik produk yang kita jual. Jadi, kita tadi udah bahas gimana caranya produk kita bisa muncul di halaman pencarian Shopee. Terus, gimana caranya produk kita itu bisa diklik sama pembeli. Terus, cara yang terakhir ini gimana caranya supaya customer itu yakin untuk bener-bener cek out produk yang kita jual. Cara yang pertama adalah kalian wajib banget untuk daftarin toko Shopee kalian itu ke dalam program gratis ongkir Shopee. Nah, jadi disini kita coba untuk jadi pembeli. Kalau misalkan kita udah srek nih sama produk yang pengen kita beli, terus kita mau cek out produk yang kita mau beli tadi. Terus, tiba-tiba si toko ini gak daftarin produknya ke dalam program gratis ongkir. Itu kan ongkirnya bakalan mahal banget, dan itu akibatnya produk yang gak bakalan dibeli sama pembeli. Nah, disini jangan banget berarti kita sebagai penjual wajib banget untuk daftarin toko kita ke dalam program gratis ongkir. Nah, disini teman-teman tenang aja, karena kalau perihal masalah ongkir itu, yang bayar ongkos kirim itu adalah Shopee sama pembeli. Jadi, kalau kita jual di Shopee, itu kita tinggal kasih barangnya aja ke jasa pengiriman tanpa harus bayar ongkirnya. Nah, itu beda lagi kalau misalkan teman-teman aktifin saya akan menanggung ongkos kirim. Nah, itu bakalan kalian yang menanggung ongkos kirim. Tapi, kalau kalian belum pernah ngerasa mengaktifin fitur yang namanya saya akan menanggung ongkos kirim, Nah, itu teman-teman gak usah khawatir. Itu biasanya untuk ongkirnya bakalan ditanggung sama pembeli dan Shopee. Dan untuk program gratis ongkir ini, itu ada dua program. Ada program gratis ongkir yang biasa, itu udah sempet juga aku bikinin videonya disini, teman-teman bisa tonton. Nah, kalau kalian udah daftar program gratis ongkirnya ini, itu kalian wajib banget untuk daftar juga yang program gratis ongkir ekstranya. Nah, apakah bayar, Kak? Kalau untuk ongkirnya gak bayar. Cuma, setiap ada transaksi pembelian yang dilakuin pembeli sama toko kita, terus toko kita terdaftar nih dalam program gratis ongkir ekstra, itu bakalan ada biaya adminnya, teman-teman. Untuk biaya adminnya sendiri, kalian bisa lihat disini ya. Nah, jadi penting banget untuk kalian itu daftarin toko kalian di program gratis ongkir dan program gratis ongkir ekstra. Canya yang kedua, supaya pembeli yakin, itu kalian bisa banget yang namanya aktifin fitur promosi toko Shopee kalian. Nah, disini itu videonya udah sempet aku bikinin ya untuk gimana caranya bikin voucher di toko Shopee kita. Videonya yang ini, teman-teman bisa lihat disitu. Itu nanti supaya pembeli itu lebih tertarik. Nah, semisalkan mereka udah mau cekot, terus ternyata toko kita banyak ngasih diskon, walaupun diskonnya kecil, itu nggak apa-apa, distale aja. Itu karena bakalan lebih menarik toko Shopee kita kalau semisalkan kita menyediakan banyak voucher-voucher diskon untuk pembeli. Sama teman-teman juga bisa aktifin voucher ikuti toko. Cara yang ketiga adalah pastinya kalian harus press respond ya. Jadi kalau misalkan toko Shopee kalian udah mau dibeli nih sama pembeli, itu kan kadang ada aja pembeli yang sering nanya-nanya ke kita. Nah, berarti kita sebagai penjual harus meresponnya seramah mungkin, harus bisa kasih servis yang terbaik untuk pembeli kita. Nah, di sini teman-teman wajib banget ya untuk aktifin yang namanya itu fitur chat otomatis. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu kalau misalkan ada pembeli yang ngechat toko Shopee kita, itu nanti pesannya itu bakalan secara otomatis terbalaskan. Nah, itu membuat si customer itu nggak nunggu, jadi nggak kosong gitu. Karena kalau fitur chat otomatis ini bakalan langsung otomatis terbalaskan. Cara yang keempat adalah produk kalian itu harus udah pernah terjual dan harus ada ulasannya. Nah, kita jadi pembeli tadi teman-teman. Kalau seandainya kita udah klik produk yang mau kita beli, ternyata produknya belum pernah terjual, bahkan ulasannya pun sama sekali nggak ada. Itu kan kita takut ya mau belinya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau misalkan produknya emang bener-bener baru di upload, ataupun toko Shopee kalian itu emang bener-bener baru yang ada di Shopee, kalian bisa minta bantuan teman kalian, saudara kalian, ataupun pacar kalian, orang tua kalian untuk beli produk yang kalian jual. Supaya itu bakalan ada asib produk terjual dan ada penilaiannya juga. Nah, tapi teman-teman di sini harus hati-hati, karena kalau misalkan kalian nyuruh teman kalian untuk beli produknya, itu kalian jangan di handphone yang sama. Terus jaringannya juga jangan di jaringan yang sama. Nah, jadi kalian bisa minta bantuan sama teman kalian ini untuk beli produk yang kalian jual. Nah, nanti kalian bisa packing produknya itu, kalian kirim ke alamat si teman kalian tadi, terus kalian minta teman kalian itu untuk kasih review atau kasih penilaian yang bagus. Nah, penilaiannya ini jangan lupa kayak tepat di bintang 5, kemudian jangan lupa untuk mintain kasih penilaiannya yang berupa komentar dan juga foto produk kalian, supaya nanti produk yang kalian jual itu penilaiannya bagus-bagus, teman-teman. Nah, di sini kalau sepengalaman aku ya, menurut aku harus ada 2 orang ataupun ada 2 penilaian di produk kalian, baru customer yang lain itu bakalan bisa percaya untuk beli produk yang kalian jual. Nah, kemudian cara selanjutnya, itu kalau ada orang yang beli produk yang kalian jual, berarti harus kalian maksimalin, kalian bisa packing di hari itu juga, dan kalian bisa kirim di hari itu juga. Nah, terus buat kalian yang jualan di Shopee, jualan produk di Shopee, menurut aku kalian wajib banget nih untuk siapin yang namanya thank you card, yang kayak gini. Nah, ini nanti kalian bisa masukin di dalam barang yang dibeli sama pembeli, itu supaya pembeli itu ngerasa seneng, dan itu mereka bakalan bisa ngasih penilaian yang bagus untuk toko kalian. Dan kalau customer kita ngasih penilaian yang bagus, itu bakalan berdampak baik juga terhadap toko Shopee kita. Nah, terus teman-teman juga bisa kasih bonus kepada pembeli kalian, kayak aku, kayak aku jual di Shopee itu biasanya aku kasih thank you card, sama aku kayak kasih bonus berupa kayak iket rambut, supaya pembeli itu ngerasa seneng, dan mereka itu ngerasa di spesial. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja video yang bisa aku buat. Terus, seandainya kalian punya pertanyaan, kalian bisa banget untuk komentar aja di bawah, karena aku bakalan seneng, dan aku bakalan bales kalau semisalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you next video guys, bye-bye!